cookbot sudah ada di sini ya jadi akuarium kita udah officially sudah ada dan menggunakan japan style Tebanyaki hai hai guys welcome back to bimaxudoro YouTube channel ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah semoga kan kabar baik-baik saja guys dan selalu terindah dari virus Corona karena kali ini gue lanjut lagi untuk mainin games web mekanik survival guys Nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang merah di bawah sama klik tombol like nya biar gua semangat main game nya bareng sama kalian karena kali ini gua akan ngegedein lagi base gua ya biar lebih lebar lebih luas lagi dan bisa muat beberapa fasilitas baru ya guys nah ini kalau kalian lihat di sini kan sebenarnya sebuah tempat cafeteria tapi ya kayaknya kurang proper ya pengen gua mundurin lagi kesana jadi kita akan bikin sebuah section baru di rumah ini jadi di sebelah sana ya guys nah nanti kita akan bikin tulangannya juga disana untuk bikin fondasi dari ruangan baru kita ya guys Oke nah ini untuk fondasinya itu menggunakan besi level 3 ya guys kenapa pakai besi level 3 karena ini di sudut ruangan paling terluar ya dari tempat ini ya jadi gue takut kalau nanti diserang sama bot yang bos bot ya karena gua udah mulai menanam pohon nanas ya sejak kita kemarin udah berhasil untuk meretas atau melalui itu ya apa warehouse dengan menggunakan microtank ya ini kita bikin dulu naik ke atas Oke ini kenapa gua taruhin beginian biar musuh nggak ada yang mau nyerang bagian sini ya guys karena kalau dia udah ngeliat ada besi seperti ini dan juga ada itu apa gergaji putar seperti ini mereka tidak akan berani menyerang paling yang berani menyerang yang cuman buat yang musuh apa yang boss ya guys Oke jadi paling gue bikin begini aja hop hop Oke kita naik dari sini Hai kena ini untuk ngeratainnya ya gua perlu sambungin dulu dari sebelah sini ya walaupun nanti sebenarnya enggak bakalan nyambung sih ke apa section rumah baru kita gue bikin terpisah karena kalau di game ini kita bikin bangunan yang tergabung jadi satu dan terlalu lebar dan luas dia akan bikin nge-lag gamenya ya Jadi kita harus mengantisipasinya Oke ini kita perlu gabungin dulu sih sip ini kita gabungin ke atas sampai dia mentok Iya ini dia fondasinya jadi kita akan bikin sampai sini ini ya guys nanti luasnya ya Oke ini mungkin gua bikin a timelapse aja kali ya gua bakal bikin alo kotakannya dulu ini Oke ini untuk kotakan fondasi awal kita udah dapet nih dan ini akan kita disconnect ya guys oke gua udah naik lagi ke atas jadi gua akan bikin ruangan ini steril ya guys jadi gua lepasin dulu nih tembok-temboknya dan ini untuk bot botnya mungkin gua taruh dulu ke samping ya Oke si cookbot ini ya ya emang dia langsung berubah warnanya ya kalau kita udah pindahin jadi gua bakal kosongin dulu ya tempat ini ya guys Oke guys barang-barang disini udah gua pindah-pindahin ya kecuali kursinya nanti kursi juga akan kita pindahin tapi nanti pas terakhir aja karena tidak menghalangi jalur kita masuk ke daerah sini ya guys Oke Nah untuk style-nya atau gaya bangunannya gua akan menggunakan lantai kayu disini ya guys jadi gua bakal bikin sedikit perpanjangan kesini ini tenang aja guys kalau gua bikinnya begini sebenarnya ini tidak terkoneksi ya mereka berdua jadi gedung di sebelah tetap tidak terkoneksi ya Oke ini cuman biar kelihatannya tidak ada gap atau celah ya diantara dua bangunan baru ini ya Oke ini gua bikinnya model tangga karena gue pengen bikin disini sedikit berundak ya Oke Oke kita tambahin tinggi sedikit lagi kali ya nah oke satu step lagi oke oke kayu berikutnya Oke jadi naik begini guys nah nanti disini kita tinggal bikin framenya lagi ya ke sana kita bikin mengotak dulu ya pakai konkret dan kita tambahin kayu-kayuan lagi oke mungkin kita langsung hit pakai timelapse lagi ya guys Hai 2 2 selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini udah jadi ya untuk bagian lantainya sampai seperti ini ya tapi sebenarnya gue pengen bikin aksen melengkung lagi ya guys jadi biar seragam dengan bentuk arsitektur bangunan utama kita ya guys jadi gue bakal ambil dulu ini ada beberapa bentuk seperempat lingkaran yang akan kita install ya oke mungkin ini bakal gue tarik dulu ya oke kita ambil dulu nah ini biar kita tau nih posisinya yang tepat gimana nih oke oke begini ya oke ini juga udah selevel sama lantai kayu kita ya oke oke jadi gue bakal langsung tanem oke ini bakal jadi pilar ya guys oke biar arsitekturnya tetap seragam kalau kita lihat dari luar ya oke kita butuh seberapa tinggi ya enaknya ya oke oke bentar gue butuh lift buat naik ke atasnya oke kita pas-pasin aja oke kayaknya sih masih ada lagi kah? oh masih ada kayaknya dua lagi deh oke oke kalaupun ketinggian nanti kita masih bisa turunin lagi oke segini ya oke ini langsung kita akan tutup ya dindingnya nih bagian sini oke kita mesti agak hati-hati juga karena ini tinggi dan berbahaya ya oke kita tutup disini nanti bagian bawah sini ya nanti kita akan papas juga guys biar serasi juga oke oke ini berarti kita bakal hilangin spot disini oke kita potong sedikit disini ya oke 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 ini bagian sini juga perlu kita pasangin ya guys jadi gua ngambil lagi tenang gua masih punya banyak kasih nah gua ambil aja lah gua gak tau gua ngambilnya berapa asal cepat aja karena kita perlu melakukan ini dengan cepat ya oke 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 nah ini juga langsung kita pasin oke 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 oh kurang kesana oke segini ya nah sekarang lantainya kita ratain lagi biar sama oke set 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 kita lihat dulu sebelah sawono gimana wah ini kurang flush ke dalam ya oke ini kayaknya kita mesti dorong lagi ke arah sana ya biar pas sama dindingnya oke oke kalau kayak gini udah pas nih sama dindingnya juga set aduh aduh set begini ya ini lantainya kita geser lagi berarti disini oke kita pasangin pilarnya set 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 oke mesinnya sudah sama tinggi sini oke ini berapa 1 2 3 4 5 6 oh kurang satu ternyata oke no problem oke kalau gitu gua bakal benerin bagian pilar sini sekejap aja guys karena kurang satu blok ya ke kanan lagi oke udah gua miringin ke kanan lagi guys jadi ini rata sama tembok yang sebelah kanan ya guys oke nah untuk bagian sininya ini gua akan menggunakan tembok dari ini ya keras iron oke gua mau kasih kurang nih perlu banyak keras iron biar corak arsitekturnya tuh itu mirip ya guys oke ini sepertinya agak kurang ya ini malah kurang nonjol ke kanan ini aduh pusing gua oke sekejap ya guys oke ini udah sama mesti bisa langsung gua koneksiin mereka semua ya oke dan seperti gua perlu minum jeruk dulu sebentar karena sudah mulai dehidrasi karakternya oke ini mari kita tutup dengan rush iron oke 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 segini oke kita tutup lagi oke oke ini sudah mulai berbentuk ya bangunannya oke set set kalau kita mau ngeliat-liat disini masih enak ya ngeliat pemandangannya ya hehehe oke nah berarti kita tinggal bikin bagian sininya nih guys sedikit penutup ya dari cahaya matahari biar nggak terlalu panas ya set set oke oke disini juga ya sudah terkoneksi nah sekarang tinggal bikin bagian sini aja sih oke disini juga kita menggunakan besi yang seperti ini ya plus iron ini kan kita buat eh hampir-hampir terkoneksi aja ya guys nggak bener-bener nyentuh ke bangunan utamanya ya oke nah disini kita pasangin ginian ini oke oke set 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 oke nggak boleh beneran nyentuh sih sebenernya hai oke begini ya set Hai taro nah sekarang tinggal tembok sebelah sini ya oke dipakainya ukuran 2 oke hai 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 sudah terhubung ya ya jadi ini eh temboknya bakal gua runtuhin nih yang bagian sini oke karena kita sudah terkoneksi dengan ruangan berikutnya oke oke sudah terlihatkan ya guys lebih terbuka lebar di sini oke sama gua juga perlu ini biar rata ya Oke saatnya kita tutup atapnya nih Oke kita timelapse lagi aja biar nggak makan waktu lama besinya kurang jadi gua ambil lagi tenang masih banyak masih banyak set 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 oke atapnya sudah tertutup dengan sempurna nih guys oke nah sekarang tinggal bagian sini nih ini kan belum tertutup dengan sempurna ya oke oke kita perlu naik dari atas nih kita pakai lift aja kita tutup ya oke oke kita tutupin dari sini ini sengaja gua bikin tutup begini ya supaya nggak banyak cahaya yang masuk set hai 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 oke mesin ini sudah tertutup dengan rapih ya oke kita cek itu dulu dari luar all right jadi seperti ini guys bentuknya setelah kita lebarin ke sebelah sini ya guys oke ini arsitekturnya masih mirip seperti yang lainnya apa bangunan utama kita ya ngebunder di ujungnya emang sengaja gua bikin seperti itu nah sekarang gua akan bikin sebuah akuarium yang besar ya guys di dalamnya buat kita pelihara lagi glowworm ya jadi gua langsung aja naik ke atas Oke jadi rencananya di sini akan ada akuarium ya di bagian sini kali ya enaknya ya gua bikin jadi tertutup di bagian sini ya oke nah untuk membatas ya gua pakai ini ya oke batu konkret saja Oke jadi kuit nggak boleh kenangin sebenarnya bagian sini Oke jadi seperti ini yang pertama kali kita lakukan adalah akuariumnya tuh nggak boleh terlalu di bawah juga jadi gua bakal naroknya agak ke atas biar kita nge-view nya tuh enak ya ngeliat akuariumnya ya oke oke gua bikinnya seperti ini oke oh ya dari sini ya sebagai pembatasnya juga oke batu lagi oke jadi ada kayak mejanya di sini ya tapi ini nggak bakalan gua biarkan terlihat seperti ini bakal gua tutup hai 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 oke bagian sini juga hai 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 wait oke oke ini udah jadi sebuah meja akuarium ya jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah naroin kaca ya oke Hai segini akuariumnya yang cukup enggak ya oke mungkin gua kasih segaris lagi ya kedepan hai 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 seperti ini ya jadi seperti meja ini dan kita ambil kacanya ya itu udah punya banyak kaca sih sebenarnya Hai ikut tinggal pasangin aja ada akuarium besar di sini oke set 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 oke oke ini sebenarnya seperti akuarium yang pernah gua bikin di rumah pertama pertama kita ya guys dan situ juga ada akuarium ya cuman versi besar aja biar kita bisa pelihara lebih banyak lagi ikan atau glowworm ya karena mereka ternyata sangat membantu gua dalam mengumpulkan baterai ya oke ini nanti biar terang gua bakal taruhin lampu sih di dalamnya atau gua bisa langsung taruh sekarang juga oke ada dua buah lampu ini gua taruh di sini kali ya wait kita masih naruhnya bener-bener di tengah juga sih oke oke gua taruh di sini dan di sini aja deh oke jadi aku argumnya punya warna nanti ya dan nanti rencananya di atasnya gua bakal bikin lampu sorot juga ya oke aduh ini bahaya nih kalau kita udah terjerembab di di dalam dan ternyata gua susah keluarnya ya jadi untuk menghindari itu gua bikin semacam tangga tidak terlihat ya sih nggak kelihatan kan kalau dari luar kita bikin tangga seperti itu biar kita bisa keluar oke sekarang kita perlu lampu sorotnya ya ini dia lampu sorot Oh kacanya kurang oke kita balikin kaca yang kita nggak pakai kita bikin lampunya dua aja sekaligus dua-dua ya oke ini akuariumnya udah jadi di sini dan di sini gua akan bikin tempat kafetarianya yang baru ya guys jadi bot-bot kita akan ada di sini ya ada dua di sini dan satu di sebelah sini ya semacam mereka tuh sedang melayani kita ya di seperti di Indomaret gitu kali ya oke kita pas-pasin dulu ya kayak kemarin oke oke kita pakai ini ya oke oke seperti ini set oke jadi kalau kita lagi pesen makanan bisa sambil mandang-mandangin ikan kita juga ya oke gua bakal bikin lagi di sini gua kira-kira aja sih oke ini kan step-nya dua ya step-nya dua sama di sebelah sini juga oke nah botnya kan gua bilang bakal ada tiga nah satu lagi gua bakal ambil dari mobil camper van kita ya sebentar gua ambil dulu sebelum gelap hahaha oke si red pot Halo gua bawa loh ya gua culik dulu eh 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 ntar gua mau sekali ambil ini buat hiasan ya hahaha oke kita langsung naik atas oke sip ketiga buah udah cookbot sudah ada di sini ya oke ini biar terang gua bakal distribusi in beberapa lampu ini ya ja oke tenang nanti lampunya bakal gua cat juga guys oke oke kita masih ada dua lagi oke kurang tengah nggak sih udah ngepas belum oke ini gua cuma ngira-ngira doang sih sebenernya oke 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 seperti masih terlihat gelap berarti kalau gitu gua mesti mendonasikan beberapa lampu lagi untuk daerah sana oke sekarang mari kita nyalakan lampunya menjadi warna putih ya karena kalau nggak pakai warna putih nggak bakalan terang oke ini belum begitu terang kita naikin ke 18 oke udah mulai lebih berwarna ya set oke agak nggak balance nih oke di sini ini di sini dan kita cat juga warna putih oke 18 18 juga oke nah ini mesti udah terang ya nah di sini kita akan bikin meja tepanyaki lagi ya seperti yang gua sering bikin meja tepanyaki nya oke nah seperti gua pengen gunakan ini di sini juga apakah bisa apa terlalu besar oke di sini sih nggak wihihi ngepas sih tapi ini ya hmm agak aneh juga sih sebenernya tapi nggak apa-apa deh gaya baru set oke wow meja dia malah lebih besar ya sana ya tapi nggak apa-apa kita udah punya mejanya di sini dan gua akan melakukan sedikit penghiasan ya guys karena kita perlu bikin tempat ini kelihatan bagus ya oke oke seperti logo fresh di sini ya kan set 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 logo fresh karena disini makanan selalu fresh ya lalu ini pelapan waduh waduh oke papan kesukaan gua nih jadi rumah ini nggak kelihatan jelek ya oke jadi seperti ini dan kita perlu pindah-pindahin kursi ini jadi bisa ada di depan bot ini ya guys jadi tunggu sebentar oke oke tenang aja gua nggak pakai kursi yang terbuat dari toilet lagi karena gua udah dapetin beberapa kursi ini dari warehouse ya guys ya warehousenya bukan warehouse dalam tapi warehouse yang bagian luar yang ada di pos satpam oke jadi kalau kita mau pesen makan udah bisa tinggal duduk aja gitu set 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 nah enak kan tuh duduk langsung di depan kotbot dan ini bisa banyak orang ya yang dilayani sekaligus dan itu membuat gua jadi senang hehehe oke nah disini juga gua pengen bikin apa ya tempat duduk juga deh oke tempat duduknya terpaksa harus pakai yang model wc di sebelah sini oke nanti kita bakal bikin meja disini ya oke nah tadi kan kita kayaknya punya beberapa barang-barang yang bisa gua pakai buat hiasan ya jadi tunggu sebentar oke guys jadi akhirnya gua taruh kulkas-kulkas di belakang aquarium ini ya guys jadi kalau kita mau ngambil makanan gampang bisa kesini aja dan untuk setiap cookbot disini sudah memiliki kaki ya guys kalian lihat jadi lebih humanis ya biar kelihatannya mereka seperti manusia walaupun bukan oke nah sekarang gua bakal bikinin yang ini punya tangan ya oke oke kenapa yang ini punya tangan karena dia sebagai safe pemimpin disini ya oke 6 set 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 oke tangannya bakal seperti ini dan dia nunjuk ya oke sebagai safe utama gua kasih dia warna merah oke dan yang ini warnanya putih ya dan yang ini warnanya apa ya enaknya ya dia warna pink atau biru biru kayak terlalu biasa ya untuk makanan hehehe hijau deh coba huhuhu cookbot warna hijau oke apa ungu ini aja kali ya hahaha oke 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 lebih enak kayak gini ya oke mereka su tapi bagian sini nggak pakai tangan ya guys karena agak serem juga sih sebenernya kalau pakai tangan semua oke oke selanjutnya gua akan mendekor ya dengan roti-rotian ini ya oke kita taruh disini dan di atas sini ya set ini kita dekor aja set 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 aduh aku butuh naik sedikit oke oke lebih terlihat seperti restoran lah ya sekarang oke dan sekarang mungkin gua akan bikin meja disini sama gua taruh beberapa peralatan masak mereka disini ya guys jadi tunggu sebentar oke kita mulai dari tempat ini mejanya ya meja tepanyaki nya kita cat ke warna hitam ya oke kita warnanya hitam hitam semua oke nah kalau yang ini kita kasih warna merah khusus dia doang nah kalau yang ini gua masih belum tahu ya kulkasnya enak warna apa ya tapi itu kalian bikin selang-seling ada warna putihnya ya putih dan ungu mungkin oke biar lebih berwarna aja sih sebenarnya bagian sini oke untuk ini kursinya kita cat warna putih yang ini yang ini merah dan yang ini ungu ya oke biarin biar nubruk-nubruk aja warnanya ya oke kita kasih tempat minum ya oke tempat minum seakan-akan kita beneran lagi makan dan minum disini padahal emang enggak oke kalau kita taruh sedikit burger disini oke setiap tempat ginian gua taruhin burger oke oke dan disini bakal gua taruh berjejer aja ya oke sip jadi kalau kita mau makan burger tinggal kesini aja lah tinggal comot aja langsung makan ya oke oh iya gua belum bikinin meja ya oke guys gua udah bawa beberapa glowworm disini ya nah jadi akuarium kita udah officially sudah ada binatang ya dalamnya ya hehehe gua akan bikin meja yang di sebelah sini ya gua bikin dari besi yang seperti ini oke nah ini kan kelihatannya kayak meja udah nih nah kita bikin sudutnya lebih berlekuk lagi ya set 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 oke sudutnya seperti ini nah jadi deh meja set bisa makan minum juga disini oke ini gua ambil satu deh gua taruh sini oke oke jadi ruangan ini bisa menampung sampai 5 orang ya untuk kalau kita mau ngajak orang-orang party ya mungkin disini lebih cozy suasananya bisa sambil ngelihat ke laut deh guys ya dan bisa ngelihat ke rumah pohon kita ya jadi pemandangannya jadi gua seneng banget nih hehehe oke nah ini gua rasa sih masih terlalu gelap ya jadi gua bakal taruh beberapa lampu lagi mungkin kita bikin nggak biasa ya warna ini ini warna ini set full ini juga full oke hahaha jadi lebih berwarna kan tuh lebih mirip kayak disco room juga ya kalau malem hahaha tapi enggak sebenarnya ini gua bikin style-nya Japanese stephan yaki ya oke guys jadi gua putuskan di bagian sebelah sini ya gua mau bikin semacam kotak-kotak dari kayu ya untuk memberikan aksen kalau ini bergaya Japanese style ya oke jadi seperti ini sih guys tuh oke jadi mungkin ini akan text time ya jadi mungkin gua akan melakukan hyperlapse aja ini detail yang sederhana tapi sebenarnya sangat bagus ya kalau kita mau bikin Japanese style ini udah ya ha kalau yang oke guys jadi ini untuk dindingnya udah gue bikin jadi Japanese style ya guys jadi ini gua lapisin kayu lagi kayu juga motifnya bolong-bolong ya Oke ini sebelah sini juga juga bakal gua lapisin kayu bolong-bolong lagi ya biar semakin senada ya ruangan ini Oke guys jadi ini dia restorannya udah jadi ya jadi akhirnya kita menggunakan Japanese style tepanyaki ya guys jadi dimulai dari koki-koki kita nih ada tiga koki ya walaupun mereka cuma bisa bikin burger ya bukan tepanyaki tapi gua lengkapi dengan meja-meja tepanyaki di ini ya guys nih nih pasti kalau kita pegang pasti bakalan panas ya karena buat dia ngegoreng goreng ya Nah kalau kalian pengen ngeliat asefnya masak-masak Gue bakal ngumpulin beberapa bahan dulu ya Nah ini save yang ini aja kali ya gue suruh dia bikin veggie burger ya oke kita coba tungguin ya wuhu-huh seru ya ngeliatin save kita lagi masak nih nah sambil kita nunggu kita masih banyak yang bisa kita lihat-lihat ya pemandangannya dari rumah pohon kita di sebelah kiri ya kan gede banget tuh terus sama ada aquarium kita di belakang ya bisa ngeliat si glowworm ya dan di sebelah sana terlihat lahan yang luas ya oke dan di sebelah sini juga bisa lihat rumah lama kita ya yang seperti cottage atau rumah pinggir laut ya oke dan ini makanan sudah jadi figi burgernya oke dan ini bisa kita siap langsung nikmati sih sebenarnya tapi gue gak akan langsung makan ya karena gue mau taruh aja disini oke oke guys jadi sampai sini dulu ya untuk gameplay dari scrap mekanik survival kita kali ini setelah tadi gue udah ngegedein rumah kita ya ke arah sebelah kiri nih jadilah sebuah restoran tepanyaki japanis style ya guys jadi kalau kalian masih penasaran untuk di next gameplay gue akan bikin apa lagi atau mungkin gue bikin mobil baru lagi atau mungkin gue bikin fasilitas baru di rumah baru kita ini pastiin kalian udah subscribe di channel gue jadi kalian klik tombol subscribe yang merah di bawah sama nyalain lonceng notifikasinya jadi kalau gue udah ngeluarin video baru langsung ada notifikasi di handphone kalian dan kalian gak bakalan kelewatan dan jangan lupa klik tombol like nya ya guys biar gue semakin semangat nih bikin video-video baru untuk kalian ya dan juga semoga kalian terhibur dan jangan lupa share video gue ke temen-temen kalian ya biar temen kalian ikutan terhibur dan juga pada nonton dan jangan lupa isi kolom komentar di bawah ya guys sampai mudah-mudahan kritik dan saran kalian oke thank you banget yang udah nonton sampai habis i'll see you guys again on the next video bye bye bye